Halo guys, balik lagi bareng gue disini dan pada kesempatan kali ini, gue bakalan bagiin tentang alur cerita dari serial Avatar The Legend of Korra. Nah, untuk serial Avatar The Legend of Korra ini, gue bakalan bagi menjadi 4 bagian, karena menurut gue ceritanya sangat menarik dan gue pengen bahas satu persatu secara detail buat kalian semua. Disclaimer aja nih guys, kalau misalnya tim Avatar kali ini berbeda, karena tim Avatar generasi Aang sudah pada tua, bahkan sudah ada yang meninggal, seperti Aang, Sokka, Momo, dan apa. Aang dan Katara pun sudah mempunyai anak yang bernama Bumi, Kaya, dan Tenshin. Uniknya bahwa mereka memiliki pengendalian elemen yang berbeda. Tenshin memiliki pengendalian elemen udara, Kaya memiliki pengendalian elemen air, dan sayangnya Bumi tidak dapat mengendalikan elemen apapun. Avatar The Legend of Korra merupakan kelanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu Avatar The Legend of Aang, di mana setelah kekalahan Raja Api, dunia kembali menjadi damai dan 4 negara dapat hidup saling berkampingan. Lalu setelah meninggalnya Avatar Aang, perputaran rengkarnasi Avatar jatuh di negara air, tepatnya di suku air selatan. Serial Avatar Korra diawali dengan Korra yang masih kecil, terlihat Korra yang memiliki sifat tomboy dan sudah bisa mengendalikan 3 elemen, yaitu air, api, dan nanah. Sehingga cerita Korra menjadi dewasa dan tumbuh di lingkungan yang baik dengan pelatihan khusus Avatar, serta ditampingi oleh Katara. Terlihat saat pelatihan Avatar, Korra sangat pandai mengendalikan 3 elemen yang sudah dia kuasai, namun dia memiliki sifat yang kurang baik di mana dia terlalu cepat kuas diri. Korra memang sejak kecil sudah unggul dari segi fisik pengendalian elemen, tapi belum dapat mengendalikan segi spiritualnya. Pengendali udara yang dapat mengajari Korra hanyalah Denjin, anak dari Avatar Aang dan Katara. Namun Denjin selalu menghindar ketika dimenda untuk mengajari Korra tentang pengendalian udara. Akhirnya Korra sepersama naga, anjing beruang kutub peliharaannya, pergi meninggalkan suku air selatan dan pergi ke kota republik tempat Denjin tinggal. Nah, kota republik ini merupakan ibu kota dari negara republik persatuan bangsa-bangsa, yang merupakan kota terbesar dan paling modern di dunia. Negara ini dibangun dari wilayah koloni negara api yang didirikan oleh Avatar Aang dan Raja Api Suku. Awal kedatangan Korra di kota republik ini tidak terlihat baik. Ia sempat berkelahi dengan preman kota sehingga berhadapan langsung dengan Lin Peifung, anak dari Toph Peifung. Korra pun terpaksa harus kembali ke suku air selatan, namun Denjin berubah pikiran dan mengajarkan Korra tentang pengendalian udara. Diam-diam tanpa pengetahuan Denjin, Avatar Korra mengikuti turnamen Pro Bending, yang merupakan turnamen 3 elemen api, air, dan tanah, dan bertemu dengan tim Fair Verge, yaitu Polin si pengendali tanah, dan Mako si pengendali api. Tim tersebut mengalami masalah sehingga kekurangan pengendali air. Korra pun mengetahui hal ini dan langsung bergebun dalam tim. Ketika turnamennya yang pertama, ia lupa cara yang diajarkan oleh Mako, sehingga ia mengeluarkan semua elemen yang dia kuasai. Ketika Tenjin mengetahui bahwa Korra berada di turnamen tersebut, ia pun marah karena ia tak ingin Korra dalam bahaya. Seiring berjalannya waktu, Tenjin pun membiarkan Korra mengikuti turnamen tersebut. Semua warga Republik City akhirnya telah mengetahui bahwa Avatar telah kembali. Tetapi ternyata terdapat seorang yang tidak menyukai pengendali elemen tersebut, dan ia ingin memusnahkan para pengendali yang ada di seluruh dunia. Orang itu bernama Amon. Amon mempengaruhi warga yang tidak bisa melakukan pengendalian elemen dengan mengatakan bahwa warga dengan pengendalian elemen tersebut melakukan penindasan terhadap yang tidak bisa melakukan elemen. Amon juga membentuk kelompok yang disebut The Equalist. The Equalist ini memiliki kemampuan spesial di mana Amon melatih para anggotanya agar dapat melakukan chip blocker. Chip blocker ini merupakan kemampuan menutup si orang, sehingga mereka tidak dapat melakukan pengendalian untuk sementara waktu. Lalu seiring berjalannya waktu, Bolin jatuh cinta kepada Korra. Namun Korra jatuh cinta pada Mako, tetapi Mako jatuh cinta pada Asami. Asami merupakan anak dari perusahaan mobil terbesar di kota Republik yang ternyata pengikut Amon. Pada saat Korra dan Mako bertemu, Korra secara refleks mencium Mako dan Bolin pun melihat mereka berciuman. Bolin akhirnya sedih dan Mako menyusulnya. Mereka pun saling meminta maaf dan sepakat untuk saling berteman pada Korra. Singkat cerita, Ferverage masuk ke dalam tahap final. Tetapi turnamen finalnya menjadi kacau. Amon melakukan serangan dan menghilangkan elemen yang dimiliki oleh para pengendali secara permanen. Korra dan Lin mencoba mengejar Amon. Tetapi Amon berhasil kabur menggunakan balon udaranya. Setelah itu, Korra dan teman-temannya bersantai di rumah Asami. Namun Korra mendengar percakapan telepon ayah Asami yang bernama Hiroshi Sato dengan orang misterius. Korra langsung memberitahu hal ini pada Tenjin dan Lin. Awalnya Hiroshi Sato berhasil menangkis Tuhan tersebut. Namun seorang mata-mata memberitahu Korra tentang lokasi rahasia di ruang kerja Hiroshi. Lin rupanya juga menurunkan kekuatan dari Toph. Sehingga ia dapat mendeteksi ruangan tersembunyi. Setelah ditelusuri, ternyata Hiroshi memang memiliki ruang rahasia yang memproduksi robot untuk Amon. Hiroshi berhasil mengalahkan mereka. Namun Asami datang dan menyetrum ayahnya. Secara terpaksa, Korra akhirnya bergabung pada Tarlok, salah satu anggota Dewan yang bertugas mengalahkan di Equalist. Saat Korra ingin mengajak duel dengan Amon, Korra kalah dan hampir saja kehilangan elemennya. Korra keluar dari tim Tarlok dan membentuk tim sendiri yang berdiri dari Korra, Mako, Polin, dan Nasami. Ketika tim Korra melakukan pencarian terhadap T-Equalist, Korra melihat Tarlok sedang mengumpulkan warga tanpa pengenalian elemen untuk dipenjara. Karena Tarlok berasumsi bahwa warga yang tidak bisa melakukan pengenalian elemen, mereka adalah bagian dari T-Equalist. Selain itu, Tarlok juga menangkap teman-teman Korra. Korra pun akhirnya bertemu dengan Tarlok agar membebaskan teman-temannya. Mereka berdebat dan tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya terjadi perkelahian antara Korra dan Tarlok. Ketika Tarlok hampir kalah, dia mengeluarkan pengendalian rahasianya, yaitu pengendalian darah. Korra akhirnya kalah dan diasingkan oleh Tarlok ke tempat yang sangat jauh dari kota Republik. Esok harinya, Tarlok berbohong pada Tenshin dengan mengatakan bahwa ketika Korra tetap menemuinya, T-Equalist datang dan menculik Korra. Ketika mendengar kabar tersebut, Lin menyelamatkan teman-teman Korra dari penjara dan mencari Korra. Mereka menemukan markas T-Equalist yang berada di sebuah terowongan bawah tanah. Namun mereka tidak menemukan Korra. Selama Korra diculik, dia mencoba mencari petunjuk dari Avatar Eng dengan mode avatarnya. Dalam penglihatannya, terdapat seorang laki-laki bernama Yakun dengan pengendalian darah yang menyalahgunakan kemampuannya untuk melakukan kejahatan. Yakun yang ditetapkan menjadi tersangka dalam sidang para Dewan, melakukan serangan pengendalian darahnya terhadap seluruh orang di dalam ruangan. Yakun berhasil kabur, tetapi Avatar Eng berhasil mengejarnya dan menghilangkan kemampuan pengendaliannya. Kejadian hampir serupa terjadi lagi. Tenshin dan yang lainnya mengampiri Tarlok untuk memberi kejelasan. Tarlok pun masih mengelak, tetapi pelayan Tarlok langsung memotong pembicaraan dan memberitahu bahwa Tarlok membawa Korra dan Tarlok merupakan pengendali darah. Seketika Tarlok pun mengeluarkan pengendalian darahnya kepada semua orang di ruangan dan berhasil kabur. Amon dan pengikutnya datang ke tempat pengungsian untuk menghilangkan pengendalian Tarlok dan Korra. Tarlok berhasil dikalahkan oleh Amon. Korra langsung mencari cara untuk kabur dari Amon dan akhirnya berhasil kabur dan bertemu dengan naga. Amon pun langsung bergerak cepat dengan menculik para Dewan Kota Republik. Tenshin sebenarnya juga hampir kalah, tetapi berhasil selamat karena sifat alami pengendali udara yang memiliki refleks yang cepat dan langsung menyerang balik. Setelah menyerang para Dewan, Amon melakukan serangan terhadap Kota Republik. Amon menyerang pusat kota dan kapal kepolisian Republik. Tenshin yang berhasil selamat ternyata masih belum aman. Tenshin diserang untuk kedua kalinya, tetapi Korra dan teman-temannya berhasil menyelamatkannya. Tenshin meminta bantuan dari Jenderal Airoh, yang merupakan cucu dari Raja Suku. Tetapi dia tidak bisa menunggu lama, karena di Eucolis datang menyerang rumah Tenshin. Lin dan anak-anak Tenshin berhasil mengalahkan di Eucolis yang datang ke tempat mereka. Akhirnya, Tenshin dan seluruh keluarga serta ditampingi oleh Rin mengungsi ke kutub selatan tempat Katara tinggal. Sementara tim Avatar dan para penjaga pulau itu tetap tinggal di pulau itu. Sebelum mengungsi, istri Tenshin pun melahirkan seluruh orang anak laki-laki yang diberi nama Rohan. Asami juga terlihat jemburut pada Mako dan Korra. Akhirnya mereka berdua pun putus. Saat di perjalanan, ternyata dua pesawat aman mengikuti Tenshin. Akhirnya Lin pun menyerang pesawat itu, tetapi ketika Lin menyerang pesawat kedua, dia tertangkap dan ia pun dibawa ke tempat aman berada untuk dihilangkan pengendaliannya. Sebelum pergi, Tenshin menyuruh tim Avatar untuk pergi dan menunggu sampai Jenderal Airoh datang. Lalu tim Avatar pun menemukan sebuah tempat kesembunyian yang aman. di bawah tanah, dan mereka menemui banyak sekali warga yang mengungsi di tempat itu. Lalu Jenderal Airoh pun datang, tetapi aman telah memberikan jebakan sebuah bom laut yang membuat seluruh kapal pasukan Jenderal Airoh rusak barah. Bahkan Jenderal Airoh pun terkena bom yang dilempar oleh pesawat di Ecolis hingga tenggelam ke laut. Udungnya Korra mengetahuinya dan langsung menyelamatkan Jenderal Airoh. Ketika tim Avatar kembali ke markas, mereka langsung membuat rencana dan memanggil bala panduan dari Komandan Bumi, kakak Tenshin. Tetapi Korra pun tidak sabar dan pergi bersama Mako ke tempat Amon. Korra dan Mako berhasil menyusup ke tempat Amon dan bertemu dengan Tarlok. Tarlok ternyata dipenjara oleh Amon dan telah diambil pengendaliannya. Tarlok menceritakan masa lalunya saat masih kecil kepada Korra dan Mako. Tarlok mengakui bahwa dia anak dari Yakun. Yakun berhasil kabur dari penjara dan melakukan operasi wajah sehingga dia tidak dikenali lagi dan kabur ke suku Air Utara. Di sana Yakun bertemu dengan seorang wanita dan menikahinya. Mereka mempunyai dua anak yang bernama Noatak dan Tarlok. Dia dan Noatak memiliki masa lalu yang cukup menyedihkan, di mana Yakun melatih mereka dengan keras dan mempelajari mereka tentang pengendalian darah. Tarlok yang memiliki sifat baik hati itu merasa bahwa pengendalian darah itu sangat menyakitkan. Lalu dia menolak melakukan pengendalian darahnya terhadap Noatak. Yakun pun sangat marah kepada Tarlok. Tetapi Noatak menggunakan pengendalian darahnya kepada ayahnya karena ingin mengelindungi Tarlok. Sejak saat itu, Noatak pergi meninggalkan keluarganya dan menghilang. Nah, fakta mengejutkannya bahwa Amon yang selama ini dibalik topeng itu ialah Noatak, kakak dari Tarlok. Tarlok sendiri baru mengetahuinya ketika Amon menghilangkan pengendaliannya. Ketika Korat dan Maku mengetahui benarannya, mereka langsung menuju ke tempat pidato kemanangan Amon dan memberitahu warga bahwa Amon merupakan pengendali air dan darah. Korat juga memberitahu bahwa Amon merupakan kakak dari Tarlok. Tetapi Amon mengelaknya dan menunjukkan bukti bahwa pengendali api menyerang keluarganya hingga merusak wajahnya. Amon juga menyiapkan kejutan kepada Korat dengan menunjukkan Tenshin dan anak-anaknya dalam keadaan terikat. Istri Tenshin dan teman-teman Korat rupanya juga tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Korat dan Maku berhasil menyelamatkan Tenshin dan anak-anaknya lalu pergi melarikan diri. Ketika Korat dan Maku bersembunyi dalam sebuah ruangan, Amon mengetahui keberadaan mereka dan langsung menghilangkan pengendalian Korat. Pengendalian Maku juga hampir dihilangkan. Namun Korat secara mengejutkan bisa menggunakan pengendalian udaranya. Korat berhasil menolong Amon hingga satu ke air. Amon pun menggelam dan cat yang ada di wajahnya pun luntur. Amon secara refleks menggunakan pengendalian airnya agar bisa selamat. Ternyata banyak warga yang melihatnya dan percaya kepada Korat bahwa Amon melupakan pengendali air. Di sisi lain, kita melihat bahwa teman-teman Korat berhasil diselamatkan oleh naga. Mereka pergi ke gudang lalu mengajurkan pesawat tempur Amon dan Ayah Asami. Noatak pergi ke banjara Tarlok untuk membawanya pergi menggunakan speedboat. Tarlok yang tak ingin masalah ini berlanjut melakukan bunuh diri bersama Noatak dengan menyetrum bahan bakar kapal tersebut hingga meledak. Tim Avatar kembali ke kutub selatan. Katara mencoba mengembalikan pengendalian Korat. Tetapi tidak bisa. Korat merasa sangat sepih dan bertemu dengan Aang. Aang mengembalikan pengendalian Korat yang berarti Korat sudah dapat mengendalikan keempat elemen. Korat akhirnya bertemu dengan Mako dan menyatakan cintanya kepada Mako. Setelah bertemu dengan Mako, dia mengembalikan pengendalian Lin sehingga Lin dapat menggunakan pengendalian tanahnya kembali. Halo guys, terima kasih ya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf banget ya kalau misalnya banyak kekurangan dari segi audio. Karena gue juga lagi belajar nih tentang audio. Tapi gue gak pernah nyerah kok. Jadi stay tune aja ya. Tapi jangan lupa nih buat subscribe, like sama komentar di bawah ya. Oke, see you later.